Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Itu adalah perangkap Jadi kita harus menyelesaikan perangkap Di perangkap yang ada dalam diri saya, ada dalam kita, dan juga ada yang dalam ladang kita Dan kita juga harus mengubah sistem di gereja Jadi jika ada sistem yang tidak mengubahkan hasil apa-apa, kita harus mengubah sistem itu Jadi jika tidak ada yang terjadi atau sistem yang kita miliki selama ini, maka kita harus mengubahnya Tetapi jika sistem itu bisa diubah, maka segalanya akan terjadi Jadi jika kita memiliki masalah, maka kita akan memiliki masalah lain karena hal ini Karena perangkap ini Dan kita juga harus berdoa untuk jawaban yang tersembunyi di dalamnya Jadi ada orang yang memiliki masalah seruhan yang sangat serius Jadi masalah mental, homoseksual, dan juga masalah dengan minuman, minuman keras Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk hal ini Kita harus berdoa Jadi untuk bulan Oktober kita harus benar-benar menyadari hal ini, kita harus mengubahnya Hal ini tentang perangkap Bulan ini tentang perangkap Jadi kalau kita lihat di Alkitab, setan mencoba kita dengan banyak sekali pencobaan Dan Alkitab berkata bahwa setan itu sangat seperti pencuri Jadi penjahat itu datang hanya untuk mencuri dan untuk menghancurkan Dan Alkitab menggambarkan setan sebagai penjahat Jadi ayat Alkitab hari ini, Masmur 124 ayat 7 Jadi jika setan datang dan mencuri sesuatu dari kita, maka dia akan menghancurkan kita Oleh karena Alkitab menggambarkannya sebagai penjahat atau pencuri Dan saya juga menyampaikan hal ini di Kamboja, kita harus jahat keluar dari kita, maka sebenarnya segalanya sudah selesai Tetapi karena mereka tidak mengerti siapa setan itu, makanya tetap seperti itu Dan Yohanes 8 ayat 44, setan adalah pembunuh dan penipu Sekali saja kita kerasukan setan, maka kita akan tertipu oleh setan Jadi ketika kita kerasukan setan, maka kita akan membenci orang dan juga kita akan membunuh mereka Dan juga Alkitab menggambarkan setan sebagai Dan kalau kita lihat di Alkitab, di Masmur juga menggambarkan sebagai setan yang selalu memberikan perangkap Yang nomor dua ini adalah perangkapnya setan Perangkapnya setan Kalau kita lihat di Alkitab, setan adalah ilah zaman ini dan penguasa dunia ini Dan dia menguasai dunia ini dengan hukum dosa dan juga maut Jadi bahkan pada saat ini pun setan memberikan masalah kepada dunia ini dengan hukum dosa dan juga maut Jadi untuk orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, dan benar setan menyerang kita Yohanes 8 ayat 44, Alkitab berkata bahwa setan adalah Bapak Dan bagaimana dengan Bapak segala orang yang tidak percaya, tapi bagaimana dengan orang yang percaya? Pertama Petrus 5 ayat 8 Musuh kita adalah setan Dan setan itu menangkap, menguasai orang yang tidak percaya dengan 12 masalah kehidupan dan membawa mereka pada kehancuran, kebinasaan Tetapi bagi kita yang diselamatkan, setan juga menyerang kita dengan sesuatu yang telah tertanam dalam diri kita Dan juga melalui sesuatu yang telah berakaran menjadi kebiasaan dalam hidup kita Yohanes 3 ayat 4-5 itu adalah sesuatu yang setan tanamkan bagi kita Kejadian 6 ayat 4-5 ini adalah bagaimana setan memimpin kita Dan kejadian 11 ayat 1-8 Itu adalah bagaimana setan membuat kita memberikan kebiasaan-kebiasaan buruk kepada kita Itu maksudnya bahwa setan benar-benar berkuasa atas kita Dan kita menjalani hidup kita berpusat pada standar kita Berpusat pada materi dan berpusat pada hal-hal fisik Jadi kita terus-menerus menjalani hidup kita berpusat pada dunia ini Jadi segala kehendak kita, keinginan kita itu untuk mengejar kesuksesan duniawi ini Jadi karena terjadi seperti itu maka kita benar-benar ditangkap oleh setan Jadi dengan cara carilah setan menjerat orang-orang yang percaya Di kita ada seseorang dari Kambuja Dia juga memiliki posisi yang tinggi Dan dia sangat fokus atau peduli dengan pendidikannya Dan dia belajar sampai ke Filipina Jadi ketika dia pergi ke Filipina itu dia sampai di sekolah itu dan dia bilang Kalau ternyata tidak begitu bagus untuk sekolah di sini Tetapi saat ini anak perempuannya tetap sekolah di sana dan belajar di sana Jadi pas itu anak perempuannya berkata kepada orang Kambuja itu Bapak seharusnya Anda membawa saya kembali ke Kambuja Tapi Anda telah terperang ke Polis Setan Ini karena anak perempuannya itu terlalu tertekan Maka berapa pun uang yang dikirimkan kepadanya tidak begitu berarti Oleh karena itu Pendidikannya berkata kepada orang Kambuja itu Melalui hal ini Tuhan mengatakan kepada Anda bahwa Uang itu tidak segalanya bagi kita Jadi ada banyak orang yang terperangkap dengan hal-hal seperti uang ini Tapi mereka tidak menyadarinya Ketika setan menangkap kita Dia melakukannya melalui hal-hal seperti ini Dan kita semua terlahir dengan hal-hal seperti ini Dan tidak ada jalan atau cara bagi kita untuk keluar dari hal-hal seperti ini Kita tidak bisa lari dari hal ini Kalau kita lihat di Pembacaan hari ini Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung Jerat itu telah putus dan kita pun terluput Jadi Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar dikasih Allah akan dunia ini Sehingga kita diselamatkan Dan Roma 5 ayat 8 Ketika kita masih berlusa Kristus mati bagi kita Dan Eksus 2 ayat 8-9 Dengan kasih karunia dan oleh iman kita diselamatkan Roma 6 ayat 3-11 Setiap orang yang menemukan hal yang bisa dipercaya Maka mereka menerima pembaptisan Dan ketika kita menerima pembaptisan Kita berada di dalam Kristus Jadi kita Berada di dalam Kita bersama dengan Kristus Ketika dia mati kita bersama dengan dia Dan ketika dia bangkit kita juga bangkit bersama-sama dengan dia Dan hidup lama kita telah mati dan sekarang kita memperoleh hidup yang baru Dan kisah berhasil 2 ayat 38 Oleh karena itu Tuhan memberikan kepada kita Ruh Kudus Jadi Kristus telah menyelesaikan Kristus telah mematahkan cerat ini Dekar itu Hal kita berkata bahwa Jika setiap orang bersama dalam Kristus Dia adalah ciptaan yang baru 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang Jadi Dulu kita diikat dengan 12 masalah kehidupan Tapi sekarang kita telah terbebas Jadi dulu itu adalah perangkapnya setan Tetapi sekarang kita telah disembuhkan Terus sekarang kita telah luput Dan kita menjadi anak-anak Tuhan Jadi sebagai anaknya Tuhan kita bisa menerima segalanya Dan Ruh Kudus bersama-sama dengan kita Dan kita berpindah kepada kerajaan Allah Jadi kita adalah umatnya Tuhan Kita berasal dari Tuhan Dan kita harus melakukan Melakukan kehendaknya Jadi meskipun kita memiliki status rohani yang baru ini Tapi apa alasan bagi kita untuk menghancurkan Perangkap setan ini Jadi apa perangkap yang saya miliki Yang pertama apa perangkap yang saya miliki Jadi Tuhan telah melakukan segalanya bagi kita Tapi kita terus menerus terperangkap oleh setan Sehingga kita tidak menyadarinya Jadi ketika kita bisa menyadarinya Maka kita bisa keluar dari perangkap itu Jadi yang pertama apa perangkap yang kita miliki Jadi pada pemburu ketika mereka ingin menangkap burung Mereka membuat perangkap Ketika saya masih kecil ketika saya ingin menangkap burung Saya juga melakukan seperti ini Membuat jaring seperti ini Dan menempatkan tongkat di sana Dan menaruh seperti makanan atau benih-benih Dan juga ada tali Jadi burung-burung ketika mereka ingin datang untuk makan Maka mereka akan terperangkap oleh jaring Jadi ketika kita memotong talinya itu Maka tongkatnya akan terlepas Dan jaringnya akan menutup burung itu Dan burung itu akan tertangkap Jadi itu caranya kita menangkap burung Itu adalah perangkap Dan seperti ini setan juga melakukannya bagi kita Melalui perangkap ini Jadi apakah kita melihat makanan atau hal-hal yang baik di sana Jadi setan membuat kita untuk berpusat melihat hal-hal itu Jadi kalau kita pergi ke gunung kita akan melihat banyak sekali Wortel yang dimakan oleh kelinci Jadi kita bisa menemukan kelinci di gunung Jadi kita bisa menemukan jejaknya kelinci itu Dan pada akhirnya kita akan membuat perangkap untuk menangkap kelinci itu di jejaknya Karena dia akan berjalan pulang melalui jejak itu Jadi karena mereka pulang melalui jejak yang mereka buat tadi Makanya kita bisa meletakkan perangkap di jejak itu dan bisa menangkap kelinci itu Jadi ketika kelinci itu terangkap Dia akan mencoba untuk melarikan diri tapi pada akhirnya dia akan mati Jadi hanya dengan jejaknya kelinci itu Jadi hanya dengan jejaknya kelinci itu kita bisa menangkap kelinci itu Jadi Begitupun dengan kita Jejak ini bisa menjadi perangkap bagi setan Jadi kalau burung juga bisa menggoda mereka dengan kacang-kacangan Jadi itu maksud Jadi itu maksud Lalu jadi di Oh jadi kalau mau menangkap burung bisa juga pakai kacang Terus digali lubang ditutup Terus diatasnya dikasih kacang Nanti kalau burungnya datang memakan dia akan terjatuh di dalam lubang itu Jadi ketika hewan-hewan ini terperangkap Maka mereka saat-saat kita akan menemukan mereka mati karena perangkap itu Dan Alkitab juga menggambarkan tentang perangkap yang dipakai oleh setan Jadi pada saat ini setan memakai perangkap ini untuk menangkap kita Jadi bahkan pada saat ini pun setan benar-benar menyerang kita Jadi masalah rohani yang kita miliki Jadi tentu saja kita tidak punya pelayan lain selain akan Akan terperangkap oleh karena masalah itu Maka kita harus menemukan masalah rohani seperti apa yang saya miliki Jadi di Kamboja ada banyak mahasiswa dokter di sana Jadi ada beberapa dari mereka Saya tidak menyandarinya pertama-tama tapi setelah waktu berlalu saya bisa melihat bahwa Jadi saya tidak tahu tapi di dalam khutbah saya hanya menjelaskan Kenapa-apa itu homoseksual, bagaimana itu bisa terjadi Dan sangat bersyukur bahwa ada seorang di sana yang benar-benar menyadari masalah rohaninya Jadi ketika setan itu ingin menggoda kita, dia menggunakan hal-hal fisik seperti kecantikan atau Tapi sebenarnya itu adalah perangkap Jadi ketika orang itu kecanduan minuman, mereka tidak bisa keluar Mereka hanya akan minum terus dan minum lagi Meskipun hal itu tampak seperti keadaan rohani yang kotor Tapi orang-orang tidak bisa menyadarnya betapa kotornya rohani mereka Jadi ketika kita melakukannya terus-menerus, maka itu akan menjadi tertanam Dan menjadi kebiasaan bagi kita Dan pada akhirnya kita tidak akan menyadari atau mengerti Apa itu kebahagiaan yang Tuhan berikan Karena kita terperangkap dengan masalah rohani itu Bila sekarang itu saya selalu mengatakan bahwa Anda harus menemukan masalah rohani Anda Dan menyelesaikannya Dengan begitu kita bisa menemukan bahwa Tuhan itu benar-benar bersama kita Jadi ketika kita bisa bersama dengan Tuhan, maka kita akan benar-benar bisa merasakan apa itu kebahagiaan yang sejati Jadi ini bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan atau tidak perlu kita lakukan Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita sadari Jadi ketika orang itu menyadari bahwa Tuhan secara rohani itu dia sangat kotor Tapi dia tidak mengerti bagaimana caranya untuk keluar Maka dia akan mencoba dengan hal-hal yang secara fisik atau secara materi Dan itu dengan cara itu dia tidak bisa keluar Jadi banyak orang itu tidak mengerti bagaimana caranya untuk keluar Makanya mereka mencari hal-hal lain seperti hal fisik dan materi Tapi setan menggunakan hal-hal itu malah menjadikan mereka semakin terperangkap lagi Jadi untuk dua minggu ke depan coba pikirkan hal ini Perangkap apa yang saya miliki Dan kita semua harus memutuskan perangkap itu dengan kristus Jadi di dalam kristus kita bisa keluar dari hal ini semua Tapi ketika roh kudus tidak ada dalam kita maka kita benar-benar terperangkap oleh hal ini Jadi saya tidak bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi Tapi tolonglah alami hal ini Ada juga kutukan masalah mental masalah fisik Dan juga ada juga dirasuki roh jahat Ataupun juga dirasuki oleh ideologi yang jahat Ideologi yang salah Dan bahkan ada orang yang memiliki kekhawatiran Mereka hidup dalam kekhawatiran mereka Dan juga mereka terperangkap dengan hal-hal fisik Dan ada juga yang terperangkap dengan masalah fisik Penyakit Jadi untuk penyakit sebenarnya kita tidak boleh terperangkap dengan hal itu Karena ketika kita memikirkan hanya penyakit itu maka kita akan mengejar kesehatan Dan sebenarnya itu berpusat pada fisik Jadi kita tidak boleh terperangkap oleh apapun juga di dalam kristus Karena manusia mati satu kali Karena itu semua orang sangat takut dengan kematian Oleh karena itu manusia mengejar kesehatan Mengejar Dan jika kita lebih perhatian kepada anak kita Maka itu juga bisa menjadi perangkapnya setan Jadi bahkan anak kita bisa menjadi berhala bagi kita Ada banyak orang yang sangat perhatian dengan apa yang harus dipakai Apa yang harus dimakan Jadi tentu saja kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat Tapi kita tidak boleh terus menerus terpakai kepada kesehatan itu Jadi kita harus mencoba untuk menjaga anak kita dengan berlebihan Maka sebenarnya anak kita akan menjadi kelemah Jadi ada begitu banyak hal yang karenanya kita bisa diperangkap oleh setan Yang berikutnya tentang berpusat pada hal-hal materi Jadi kita semua berbicara tentang uang Jadi ketika kita hanya berbicara tentang uang maka akhirnya kita akan menjadi gila Akhirnya kita akan mengalami masalah mental Akhirnya kita akan mengalami masalah mental Maka segala sesuatu ada dalam kita Dan ketika kita bisa bahagia dalam Kristus Maka tidak ada alasan lain bagi kita untuk mengejarnya Jadi kita tidak lagi mengejar apa yang kita kelemah Apa yang kita inginkan Tapi kita hanya bahagia dalam Kristus Kenapa? Karena meskipun kita mati kita tidak bisa membawa uang atau harta kekayaan kita ke surga Tetapi perangkap ini akan diturunkan melalui garis keturunan keluarga kita Jadi begitu pun berhala-berhala ini bisa diturunkan kepada orang-orang generasi setelah kita Dan itu pun akan menjadi perangkap setan bagi mereka Jadi meskipun kita menerima injil Tapi kita terus hidup di bawah hal ini Sebab itu kita terus menerus diserang oleh setan Meskipun kita hidup tapi sebenarnya kita diperangkap oleh setan Dan kita menerima injil Dan 2 Korintus 5 ayat 17 Oleh sebab itu setiap orang yang berada dalam Kristus Dia adalah cipta yang baru Yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang Jadi kita tidak lagi harus menjalani hidup berpusat pada hal-hal fisik Ketika kita menjalani hidup kita berpusat pada hal-hal fisik maka kita akan mati Jadi ketika kita mati olehkan hal-hal fisik maka rohani kita juga mati Jadi ketika 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 baca di buku, eh kitab Roma Di sana ada banyak kata sesungguhnya 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 oleh sebab itu Jadi Kita tidak boleh lagi menjalani hidup kita berpusat pada hal-hal fisik Jadi dulu kita berpusat pada hal fisik Berpusat pada hal fisik, berpusat pada materi, itu adalah kehidupan kita yang dulu Kalau kita lihat di Ephesius 4 ayat 17 Kalau kita lihat di Ephesius 4 ayat 17 Apa yang dikatakan di sana Oleh sebab itu Kita harus Menanggalkan tubuh kita lama Dan menggunakan hidup baru Kulisi 2 ayat 1-3 Dikatakan bahwa oleh sebab itu Oleh sebab itu Jangan melihat kepada hal dunia ini Tapi lihatlah kepada hal yang amat Oleh sebab itu Ketika berada dalam Kristus kita adalah cipta yang baru Hidup kita yang lama sudah mati Jadi Jadi kita bukanlah Manusia lama lagi Oleh sebab itu Kulisi 3 ayat 5-10 Dikatakan bahwa Dikatakan bahwa Karena itu Carilah perkara yang diatas di mana Kristus ada Jadi untuk satu minggu depan Coba pikirkan perangkap yang ada dalam diri kita Jadi Apa yang Perangkap Perangkap apa yang dipakai oleh setan untuk Memerangkap diri kita Jadi faktanya Bukan Kristus yang menyelesaikan hal itu dalam diri kita Tapi diri kita sendiri terperangkap oleh setan Kita terperangkap oleh setan Melalui hal-hal ini Jadi karena kita semua tidak bisa keluar dari hal ini Tapi kita terperangkap oleh diri kita sendiri Oleh sebab itu kita harus menanamkan hal-hal yang baru Menanamkan, mengakarkan, dan Membuat menjadi kebiasaan hal-hal yang baru Saya Saya terus menerus mengatakan hal ini kepada setiap orang Jadi coba hafal ayat al kita berterkait dengan Injil gambar, diagram Injil gambar Jalan keselamatan Saya selalu mengatakan kepada setiap orang bahwa Tolong baca teks doa perjanjian Jadi Karena kita berada dalam Kristus Kita adalah ciptaan baru Tetapi Hal-hal yang tertanam berakar dan menjadi kebiasaan Dalam diri kita itu adalah hal-hal yang lama Dan itu yang harus kita ubah Jadi bagaimana cara kita untuk mengubah hal-hal itu adalah Menghafal ayat al kita Menggambar diagram Injil Hal itulah untuk mengubah hal-hal yang telah berakar dalam diri kita Jadi ketika Anda bisa mengerti apa artinya semua ini Maka Anda tidak akan melakukan hal lain Tapi hanya gambar jalan salib Hafal ayat, gambar diagram Injil Itu saja Tetapi Jadi Mungkin Seringkali kita juga perlu bertemu dengan orang yang memiliki masalah mental Karena melalui orang-orang inilah kita bisa melihat masalah rohani Jadi melalui orang-orang yang kerasukan setan Kita juga bisa melalui Melihat bahwa hal itu nyata Masalah rohani itu nyata Jadi ketika kita itu tertunduk atau patuh kepadanya Pada sesuatu hal tetapi kita tidak menyadarinya maka kita akan terus melakukan seperti itu Tapi ketika kita menyadarinya maka dia akan pergi dari kita tetapi suatu saat Dia akan kembali dan bahkan membunuh kita itu adalah penyembahan berhala Jadi orang-orang di Kamboja Mereka baru saja menyadari betapa serius yang masalah penyembahan berhala ini Jadi murid-murid di Indonesia mereka mengerjakan PR Dan terakhir kali saya kesana saya mengatakan jika kamu tidak mengerjakan PR kamu harus membayar sesuatu Jadi saya mengatakan Kalau Anda tidak mengerjakan PR Anda harus membayar sekitar seribu won atau sepuluh ribu rupiah Jadi mereka tidak ingin membayar yang oleh sebab itu sampai sekarang mereka membuat PR ini Dan mereka tidak membayar apapun Jadi sejak mereka menguploadnya ke Kakao saya bisa melihat bahwa mereka benar-benar melakukannya Jadi kita harus memaksakan diri kita untuk melakukannya Jadi ketika kita bisa memaksakan diri untuk melakukannya Maka Injil ini akan terpaksa memaksakan Kita juga memaksakan Injil untuk tertanam dalam diri kita Jadi jika kita melakukan seperti itu maka kita akan menanamkan hal-hal yang baru Tertanam hal yang baru dan menjadi kebiasaan dengan hal-hal yang baru Dan dengan hal itu kita bisa menghancurkan perangkap setan dalam diri kita Jadi Jadi kita hanya harus menemukan masalah atau perangkap apa yang ada dalam diri kita Jadi kita harus menemukan perangkap seperti apa yang setan tanamkan dalam diri kita Jadi tolong temukan hal ini dan tolong berdoa kepada Tuhan Jadi Anda benar-benar harus berdoa kepada Tuhan Jadi mari kita berdoa Tuhan kami menyumbang Jadi Tuhan bagi kami setan adalah penjahat yang mencoba untuk menghancurkan kami Melalui Melalui para perangkap yang setan tanamkan dalam diri kami Jadi meskipun segalanya telah diselesaikan dalam Kristus Tapi oleh karena perangkap ini kami terus diperbudak oleh setan Jadi Tuhan biarlah kami bisa menemukan hal ini dan menyelesaikannya Dan tanamkanlah hal-hal yang baru dalam diri kami Sehingga kami bisa memulihkan segala berkat yang harusnya kami menerima Dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa Amin Terima kasih